Intro Hai selamat siang sahabat balikyu semua Dimanapun kalian berada Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Tentunya balik lagi di Balikyu Holiday Channel Channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang bagaimana situasi dan kondisi di Bali saat ini Dan juga kita akan selalu memberikan informasi seputar lokasi-lokasi wisata yang ada di Bali Nah di video kita siang hari ini kita ingin mengajak Teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi Tepatnya saat ini kita berada di seputaran Jalan Danau Poso Yaitu di area lokasi wisata area Sanur ya teman-teman Nah area Sanur ini merupakan lokasi wisata yang ada di area kota dan pasar Jadi kita akan melihat bagaimana situasi di area Sanur pada hari ini Tepatnya di hari Rabu tanggal 24 November 2021 ya teman-teman Nah mungkin teman-teman semua ada yang sudah pernah datang ke Bali dan berkunjung ke area Sanur Ya area Sanur ini memang sangat terkenal sekali dengan pantainya yang indah dan tentunya dengan matahari terbit yang ada di sepanjang area pantai Sanur ini Nah di area Sanur ini juga terdapat banyak sekali area pantai yang bisa dikunjungi Seperti pantai Mertesari, pantai Sanur, pantai Matahari Terbit, pantai Sindu dan berbagai pantai lainnya Tentu saja yang ada di area Sanur ini Nah selain area pantai disini juga terdapat beberapa hotel besar loh teman-teman Jadi bisa dijadikan salah satu referensi juga Buat teman-teman yang memiliki rencana ingin berlibur ke Bali Dan ingin stay atau menginap di area Sanur ini Nah sebentar lagi kita akan memasuki di seputaran Jalan Danau Tamlingan Sanur Dan kita akan melihat bagaimana situasi pada hari ini Jadi sebentar kita akan menyusuri di sepanjang area Sanur Dimana saat ini kita sudah berada di seputaran Jalan Danau Tamlingan Hai sahabat BaliQ Nah bagi teman-teman yang memiliki rencana ingin berlibur ke Bali BaliQ Holiday punya paket promo yang sangat menarik Dari paket tour dengan mobil bersama kami Kita juga memiliki paket wisata Nusa Penida loh Nah selain itu bagi teman-teman yang suka dengan suasana adventure Mungkin bisa coba ATV adventure yang satu ini Dan bagi teman-teman yang suka dengan wahana air Kita juga ada wisata arum jeram di sungai Ayung Selain tentunya wisata water spot di Tanjung Benoa Yang bisa teman-teman jadi salah satu pilihan lainnya Yuk rame-rame berwisata ke Bali bersama BaliQ Holiday Dan nikmati promo menarik dari kami Stay safe and see you in Bali Sebentar lagi juga teman-teman akan melihat salah satu lokasi Yang biasanya sangat rame dikunjungi oleh para wisatawan ya teman-teman Yang letaknya ada di sebelah kiri kita saat ini Salah satu lokasi yang menjual jelato yang sangat populer Yang ada di area Sanur ini Yaitu Masimo Jelato yang ada di sebelah kiri kita ya teman-teman Terlihat sudah mulai banyak wisatawan yang andre Untuk membeli atau menikmati jelato yang terkenal di area Sanur ini Nah sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana situasi Di sepanjang area jalan Danau Tamblingan Tentunya melihat bagaimana toko-toko, restoran, ataupun usaha lainnya Yang berada di area Sanur ini Jadi teman-teman ikuti terus video kita hari ini di area Sanur Dan melihat bagaimana situasinya saat ini ya teman-teman Tapi sebelum itu tentunya kita ingin menyapa dulu Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Selamat bergabung dan semoga di video kita hari ini Teman-teman mendapatkan informasi seputar bagaimana situasi dan kondisi Yang ada di Bali saat ini Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung BaliQ Holiday channel ini Semoga channel ini semakin berkembang Dan tentunya semakin bermanfaat untuk kita semua Oke teman-teman jadi saat ini kita lanjut lagi Tadi kita sudah melewati beberapa restoran yang ada di sepanjang jalan Danau Tamblingan Dan kita melihat bagaimana situasinya pada hari ini Terlihat sudah mulai banyak restoran-restoran Ataupun kafe-kafe yang kita lihat sudah mulai banyak yang dibuka kembali ya teman-teman Nah saat ini juga kita akan melintasi area di mana Di sini akan kita lihat beberapa hotel besar yang sangat terkenal di area Sanur ini Yaitu di sebelah kanan kita saat ini Ini adalah Grand Hyatt Sanur Beach Salah satu hotel besar yang memiliki pemandangan intah di pantai Sanur ini loh teman-teman Nah bagi teman-teman yang bingung untuk mencari akomodasi atau tempat menginap di area Sanur Hotel Grand Hyatt ini merupakan salah satu hotel rekomendasi dari kita Jadi selain Grand Hyatt kita juga sebentar akan melihat salah satu hotel yang juga bersebelahan dengan Hotel Grand Hyatt Sanur Yaitu The Andas Bali Nanti kita akan lihat di sebelah kanan kita ya teman-teman Tapi selain Grand Hyatt dan Andas Bali yang ada di area Sanur Tentunya di area Sanur ini terdapat banyak sekali akomodasi seperti villa, homestay, dan beberapa resort juga terdapat di area Sanur ini loh teman-teman Nah sebentar lagi kita akan melihat bagaimana situasi terupdate di sepanjang jalan Danau Tamlingan ini ya teman-teman Di mana memang area Sanur ini merupakan area terfavorit juga bagi para wisatawan yang ingin melihat indahnya pantai Sanur Tentunya indahnya matahari terbit yang terkenal di area Sanur ini Dan saat ini juga kita melihat di sebelah kanan kita ini teman-teman Nah ini adalah Hotel The Andas Bali Salah satu hotel yang terbilang cukup baru di area Sanur ini Nah sebentar lagi kita akan melihat juga beberapa hotel dan juga beberapa restoran yang sangat terkenal di area Sanur ini Nah jadi teman-teman ikuti terus video kita hari ini Tapi tentunya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Segera subscribe channel ini dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Tentunya dari Bali Q Holiday Channel ini Untuk membahas bagaimana situasi dan kondisi di Bali saat ini ya teman-teman Dan kita juga akan sering sekali memberikan informasi seputar lokasi wisata rekomendasi yang ada di Bali Nah saat ini juga teman-teman bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi di sepanjang jalan raya danau tambelingan ini Terlihat memang cukup ramai arus lalu lintas pada siang hari ini Dan saat ini teman-teman juga bisa melihat di sebelah kanan kita Ini adalah Hotel Maya Sanur Salah satu hotel yang sangat terkenal di area Sanur ini Nah sebentar lagi kita akan terus menyusuri di sepanjang jalan danau tambelingan Sanur Untuk melihat bagaimana situasi dan tentunya juga usaha-usaha yang ada di sepanjang area Sanur ini Nah sembari kita menikmati perjalanan kita hari ini Di area Sanur teman-teman bisa melihat bagaimana situasi pada siang hari ini Tepatnya di hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 Dimana terlihat sudah mulai banyak cafe-cafe, presto dan juga beberapa usaha lainnya Seperti Tato Studio Money Changer itu sudah banyak dibuka kembali ya teman-teman Memang situasi di area Sanur terbilang masih sepi pada saat ini Tapi ini sudah mulai ada perubahan loh teman-teman Kita sudah menyusuri area Sanur ini sebanyak 3 kali Dan di area Sanur pada hari ini terbilang cukup rame Jika dibandingkan dengan video-video kita sebelumnya Nah sebelah kiri kita ini teman-teman Ini adalah Hotel The Oasis Sanur Nah salah satu hotel yang juga terkenal di area Sanur ini Terlihat juga bagaimana situasi di beberapa restoran dan cafe-cafe Yang ada di sepanjang jalan ini Itu sudah banyak yang mulai dibuka kembali ya teman-teman Dan kita juga melihat tadi sudah mulai banyak Bule-bule ataupun wisatawan Yang datang dan berkunjung atau melintasi Di seputaran area Sanur ini Nah selain terkenal dengan keindahan matahari terbitnya Di area Sanur ini juga merupakan lokasi penyeberangan Bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke salah satu pulau cantik Yang ada di Bali saat ini Yaitu Pulau Nusa Pendidak ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Pulau Nusa Pendidak Teman-teman bisa datang ke area Pantai Matahari Terbit Atau di Jalan Hang Tuah Sanur ya teman-teman Nah disanalah merupakan dermaga Penyeberangan antara Sanur dengan Pulau Nusa Pendidak Tapi selain itu juga teman-teman bisa berkunjung Ke salah satu pulau cantik lainnya Seperti Pulau Nusa Lembongan Dan Pulau Nusa Ceningan ya teman-teman Jadi karena itulah Pantai Sanur atau area Sanur ini Sangat dikenal oleh para wisatawan Baik wisatawan lokal ataupun wisatawan asing ya teman-teman Nah jadi sekarang kita lanjut lagi Kita akan melihat bagaimana situasi yang ada di sepanjang Jalan Danau Tamlingan ini Terlihat bagaimana suasana di area cafe-cafe yang ada di sepanjang Jalan Danau Tamlingan ini Terlihat cukup ramai para pengunjung yang datang ke beberapa cafe yang ada di area Sanur ini ya teman-teman Oke saat ini kita lanjut lagi ya teman-teman Dan kita akan menyusuri lagi di sepanjang Jalan Danau Tamlingan ini Untuk melihat bagaimana situasi pada hari ini Memang terlihat cukup sepi kendaraan yang melintasi di sepanjang Jalan Danau Tamlingan pada siang hari ini Tapi terlihat sudah mulai banyak juga Restoran-restoran, cafe, tattoo studio, spa dan beberapa usaha lainnya Yang sudah mulai dibuka kembali ya teman-teman Walaupun tingkat kunjungan wisatawan asing Sangat minim sekali dan terbilang masih belum ada yang datang ke Bali saat ini Jadi mayoritas para wisatawan yang datang ke Bali saat ini Itu adalah wisatawan lokal atau wisatawan domestik ya teman-teman Nah saat ini juga teman-teman bisa melihat juga di sebelah kanan kita Salah satu hotel yang ada di area Sanur Yaitu Geria Santrian Hotel Nah salah satu hotel terkenal juga yang ada di area Sanur ini Dan saat ini juga kita akan melintasi beberapa coffee shop Dan juga galeri-galeri yang ada di area kanan dan kiri kita saat ini Terbilang memang masih suasananya terlihat tampak sangat sepi sekali ya teman-teman Dan tentunya kita juga berharap agar tingkat kunjungan wisatawan domestik Yang kita andalkan saat ini itu semakin meningkat setiap harinya ya teman-teman Karena sebentar lagi kita ketahui juga akan ada libur panjang seperti perayaan Natal dan Tahun Baru Dan kita juga mendengar beberapa kabar burung atau isu bahwa PPKM yang ada di seluruh Indonesia Akan diperketat pada masa perayaan Natal dan Tahun Baru ya teman-teman Jadi semoga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata Bali Jadi wisatawan domestik itu masih banyak datang ke Bali pada masa perayaan Natal dan Tahun Baru tentunya ya teman-teman Nah jadi kita lanjut lagi sedikit dimana kita saat ini masih berada di seputaran Jalan Danau Tamlingan Dan kita melihat di sebelah kanan kita yaitu A-Totel Salah satu hotel dan juga beach club yang ada di area Sanur Itu tadi terlihat masih ditutup untuk saat ini Dan beberapa properti juga serta restoran dan beberapa usaha lainnya yang ada di area saat ini Ini memang masih terlihat banyak yang ditutup pada area ini ya teman-teman Jadi beginilah situasi dan kondisi di area Sanur Pada hari ini tepatnya di hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 Tentu saja dengan adanya wisatawan domestik yang datang ke Bali Dan semakin rame pariwisata Bali agar ekonomi Bali bisa berputar kembali Walaupun saat ini tingkat kunjungan wisatawan asing memang masih belum ada Yang datang ke Bali saat ini ya teman-teman Nah jadi beginilah situasi di area Sanur pada hari ini Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video kita hari ini Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita hari ini Jangan lupa untuk selalu mendukung BaliQ Holiday Channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Bunyikan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari BaliQ Holiday Channel ini Yang membahas tentang bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Bali saat ini Dan tentunya juga lokasi wisata rekomendasi yang ada di Bali juga ya teman-teman Nah jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua Dan saya akhiri dengan selamat siang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!